Yuk, jadah mungkin BPNI, pembengsanku bersadar Amat bang, iklu orang kita Indonesia BPNI, pembengsanku bersama Selamat sore smart people Nang sekali saya Wiko Wijayanti kembali hadir menemani sore Anda Dalam IPTEC Talk, Smart Program for Smart People Seperti biasa, saya akan menghadirkan informasi terkini Mengenai riset ilmu pengetahuan dan teknologi Smart people, di episode kali ini Kami akan menghadirkan dialog spesial Launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011 Dengan tema inovasi untuk kesejahteraan rakyat Dialog ini dipersembahkan oleh Kementerian Kejadian Riset dan Teknologi Dengan narasumber Menteri Negara Riset dan Teknologi Wakil Ketua Kadin Kepala BPPT Dan Direktur Utama Kalbe Pharma Dengan moderator Pitan Daslani, pemimpin redaksi Majalah Kampus Indonesia Dan smart people Inilah dialog spesial Launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011 Langsung dari Auditorium Gedung 2 BPPT Jakarta Dalam putaran kedua nanti kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk berinteraksi dengan para panelis kita Tapi sebelumnya kita ingin dengar mungkin sekilas penjelasan dari Pak Menteri Adakah bidang-bidang yang apabila kita kembangkan teknologinya akan membuat Indonesia unggul di pasar dunia Tapi sekaligus juga akan menciptakan benar-benar tanya ke lapangan pekerjaan Sekaligus menciptakan competitive edge kita di pasar dunia Pak Menteri silakan Sebetulnya dengan MP3E itu kita sudah membuat solusi sistemik Tadi disampaikan bahwa daya saing itu memang bukan hanya inovasi saja Bukan masalah technological readiness Tetapi 12 pilar Dan tadi masalah ekonomi makro, masalah infrastruktur dan berbagai hal Nah jadi kalau kita melihat bahwa inovasi Bahwa daya saing itu akan muncul kalau hanya berpijak pada satu pilar saja Pilar saing dan teknologi saya kira itu sesuatu yang mustahil Nah sehingga disini kita melihat banyak pilar-pilar yang harus mendukung kebijakan ini Sehingga knowledge based economy itu bisa kita tumbuhkan Nah dalam MP3E ini, ini sebetulnya sebuah solusi sistemik Yang disampaikan oleh pemerintah Dan telah dibicarakan juga dengan dunia suara Indonesia Dengan para peneliti Bahkan disederhanakan Presiden disini sebagai pemimpinnya Dibentuk KP3E, Komite Percepatan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Ada tiga pokja yang menjadi pilar penting Kaitan dengan masalah regulasi Kedua masalah infrastruktur yang kaitan dengan masalah logistik Ini juga menjadi solusi Dan yang berhubungan dengan acara ini Sebetulnya pilar peningkatan akar ini Kapasitas SDM dan ITEC Disini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset diminta untuk mengkoordinasikan Nah sehingga apa yang dicanangkan oleh master plan Di dalam master plan itu dikatakan Dana riset yang harus diinvestasikan oleh pemerintah dan swasta Sekitar 1% dari PDB Nah kalau saya sudah mengkalkulasi secara kasar Sebetulnya belanja lead bank atau dana-dana APBN Yang sudah dikeluarkan dari APBN Dari berbagai kementerian lembaga Sekitar 10 triliun Itu tadi Pak Bun sudah menghitung 0, berapa Sebetulnya itu baru insentif dari pemerintah Nah sekarang mau mengajak swastanya Kalau dari 7 ribu triliun ya Tadi itu Kalau 3 Tadi 1% nya ya 70 triliun sebetulnya Nah yang jadi yang 60 nya ini Kami lagi ini Minta sumbangan ke dunia swasta Pemerintah dengan kebijakan MP3 ini Memberikan building confidence Jadi kita akan membangun koridor-koridor itu Di 6 koridor ekonomi Di situ ada 22 kegiatan ekonomi utama Nah di sini Bapak Percen meminta Coba berikan sentuhan R&D Sehingga produk-produk yang dihasilkan Di daerah-daerah tersebut Bisa kompetitif Karena itu hari kebangkitan teknologi nasional Dicanangkan sebagai hari kebangkitan kita bersana Untuk memperkuat pilar yang ketiga Jadi kita sudah melalui Menuju jalan yang sama Inilah upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Tapi kita punya optimisme Kalau kebersamaan ini Tidak cepat berlalu ya Pak ya Insya Allah Visi 2025 Sebagai visi kita bersama Visi kebangsaan Indonesia yang maju Adil ya Dan apa sejahtera Secara bersabah-sabah Mampu kita wujudkan Terima kasih Baik terima kasih Luar biasa sekali Saya ingin melontarkan pertanyaan yang sama Untuk dilihat dari perspektif pengusaha Di bidang apa sebetulnya Indonesia itu bisa unggul di pasar dunia Dan sekaligus Bisa meningkatkan Pengembangan itu Bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Apa sih sebetulnya Kemauan kadin itu Di bidang apa yang Kalau kita kembangkan investasinya Maka benar-benar Indonesia itu Menjadi eksportir terbesar Di pasar dunia Tapi prosesnya membuat Kesejahteraan rakyat bertambah Sebelum kita Beranganangan untuk ekspor Bagaimana kita mengurangi ini Karena import sebetulnya Ini penting sekali Walaupun toh kita sekarang Barangkali lebih murah import Daripada kita produk kita Karena import itu Disubsidi oleh negara tersebut Sehingga mereka bisa mengalahkan petani kita Tetapi kalau kita berpikir bahwa Hari ini penduduk dunia sudah 7 miliar 2045 9 miliar Kalau jagung itu Dan kedelai nanti Hanya cukup untuk kasih makan orang Amerika Dia tidak akan ekspor lagi ke Indonesia Kita mau makan apa Beras kita juga import pak Ini yang barangkali kita perlukan Sebelum kita bercita-cita ekspor Import kita itu dikurangilah Ketergantungan itu Saya kira ASEAN pada pertemuan Perdana Menteri seluruh ASEAN dan Kepala Negara Itu sudah setuju Bahwa kita menjalankan Bagaimana memberi makan dunia ini Jadi saya mohon nanti Juga dalam riset-riset itu Ditentukan mana yang lebih urgent Sehingga link and match Artinya apa Yang ditemukan oleh dunia Pensupply teknologi Sesuai dengan yang digendai oleh pengguna teknologi Generasi muda Indonesia Baik yang pendidikan dari luar Ataupun yang juga dari dalem Sudah banyak menghasilkan Hal-hal yang ditemukan dalam dunia maya pak Ketika ditawarkan disini Itu belum laku Begitu sudah dibeli oleh orang luar Ada investasi dari luar Dibeli juga oleh kita Ini barangkali satu hal yang Sangat-sangat ironi pak Yang kita temukan Saya kira itu Terima kasih Baik terima kasih Itu sangat challenging bagi kita ya Dokter Buun silahkan Saya melihat Kesempatan penduang banyaknya bukan main Tapi kita itu harus Melakukan priority setting Sekarang kita lihat Indonesia Keunggulan Indonesia apa saja Nomor satu komoditi Komoditi yang sekarang bukan main Banyaknya Kool Batu bara Di Kalimantan tinggal dikeruk Kelapa sawit Nomor satu di dunia Singkong Nomor dua masih di Indonesia Produksi sorbitol dan sebagainya Jadi memang Nomor satu yang harus kita lihat adalah Import substitution sama export promotion Dari kekuatan yang ada sekarang Kekuatan itu komoditi Memang itulah komoditi Tapi kembali sumber daya alam Tapi kita tidak boleh lupa Bahwa sumber daya alam pada suatu waktu kan habis Nantinya mesti gantinya dengan apa Otak Knowledge Itulah yang penting sekali Kita sekarang melihat Oke kekuatan yang sekarang ada Kita cari Kemudian itu kita tingkatkan Bukan hanya dengan export Supaya barang mentah Di export Dengan Oke Pelan-pelan Tapi jangan terlalu lambat Ya Mesti cepat juga Jadi kita harus cepat sekali Meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya Tapi kembali lagi Kita tidak boleh lihat Komoditinya saja Kita lihat ilmu-ilmu yang akan datang apa Inilah yang saya kira perlu sekali kita perhatikan Supaya SDM kita itu dipersiapkan Mempelajari ilmu-ilmu yang baru Apa saja ilmu-ilmu yang baru Saya melihat salah satu ilmu material science Material science Waduh majunya bukan main itu Material science termasuk nanoteknologi Nanotek dari karbon itu semuanya Itu juga maksud saya depannya bukan main bagusnya Dan kita di Kalbi Farma dalam hal ini Memperhatikan life science Yang life science yang bakal maju sekali apa Sel punca Stemsel Sel punca itu banyak sekali di sum-sum tulang Kita itu pada suatu akan meninggal Peran sel punca buat regenerasi Badan kita penting sekali Sebagai contoh Cicak Kalau buntutnya putus Tumbuk lagi Karena itu regenerasi Karena sel punca Tapi manusia sedemikian berkembangnya Sehingga kalau kakinya putus Tidak bisa tumbuk lagi Ini kelemahannya Karena evolusinya sudah sangat maju Tapi kenyataannya Dengan menggunakan stemsel ini Sel punca Maka bisa dilakukan regenerasi Dan pada suatu waktu Impiannya adalah Terjadi rejuvenation Orang yang sudah tua Dikasih stemsel Akan jadi muda lagi Pak Marzan Seberapa banyakkah Invention Yang dikumpulkan Yang sedang menanti Sentuhan dunia usaha Kalau kita menghitung Berapa banyak Itu sebetulnya kan Banyak Sebab Yang dihasilkan itu kan Tidak semata-mata Yang ada di BPPT Ada di Lipi Ada di Batan Di Babeten Di lembaga-lembaga LPNK 8 Ada di Perguruan Tinggi Ada di Badan-Badan Litbang Nah kalau yang diinventarisasi Tadi sampaikan 102 Nanti sebentar lagi keluar 103 Inovasi Itu merupakan pilihan Puncak-puncak dari inovasi Tapi kalau inovasinya kan banyak sekali Masalahnya adalah Bagaimana kita mengidentifikasi ini Kemudian bagaimana kita bisa Mempertemukan Antara hasil ini Dengan apa yang dibutuhkan oleh industri tadi Dan bagaimana pula pemerintah Harus mendukung Upaya untuk matching ini Dengan kebijakan-kebijakan Yang tepat untuk itu Kita kan sebetulnya tadi sudah berbicara mengenai koridor-koridor ekonomi Koridor-koridor ekonomi ini Sebetulnya bisa kita Kita bayangkan sebagai sebuah klaster-klaster Katakan Sumatera Disebut sebagai sentra produksi dan pengolahan Hasil bumi dan lumpuh energi nasional Berarti ini kan klasternya itu Yang akan kita bangun Ini kegiatan Libbang Inovasi Pengembangan SDM Dan ini teknasional itu bagaimana Solusinya itu adalah sebuah Upaya penguatan dan pengembangan Sistem inovasi Daerah Mungkin berbasis Koridor-koridor ekonomi Saya kira itu Pak Sebagai tambahan dari saya Terima kasih Baik terima kasih Bagus sekali Sangat inspirasi Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Menteri Kita berada di era otonomi daerah Dimana sentra-sentra pembangunan itu berada di kabupaten kota Investasi dan perusahaan-perusahaan Proyek-proyek baru itu berlangsung Berhubungan dengan pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2 Bagaimana mengkoordinasikan semuanya itu Supaya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan PC 2025 Perencanaan MP3EI itu melibatkan pemerintah daerah juga Melibatkan dunia usaha Meliharkan berbagai kementerian lembaga Sehingga ini merupakan komitmen bersama Nanti berbagi pilihan-pilihan Siapa misalnya untuk koridor Sumatra Ketuanya Menteri Wakil Ketuanya Gubernur Lalu keterlibatan kepala daerah juga ada Dan keterlibatan dari Kadin juga ada Ini satu optimisme yang perlu kita banggakan Di semua sektor punya keinginan bersama Terima kasih, luar biasa Sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian Yang ingin mengumumkakan pendapat Ataupun bertanya langsung kepada para panelis Silahkan memperkenalkan diri dan langsung to the point Saya Anita Benmanti dari Litbang PU Sebenarnya diskusinya sangat menarik Dan sudah banyak disebutkan tadi mengenai perlunya Mapping barangkali dari apa yang dimiliki Oleh lembaga-lembaga yang melakukan penelitian dan mengembang aman Baik itu di bawah Kementerian RISTEK Maupun yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah lainnya Bagaimana itu segera terjadi begitu Pak Jangan sampai ini hanya Kita berdiskusi hari ini Ada wacana perlu pemetaan Karena sampai sekarang kami merasakan Banyaknya duplikasi kegiatan Litbang Misalnya di kami KPU-an melakukan penelitian tentang Yang terkait dengan kegempaan Untuk bangunan tahan gempa di BPPT Barangkali ada juga skopnya saling tumpang tinggi Kalau memang sudah ada MP3E Barangkali perlu ada satu desain kebijakan nasional tentang industri Seperti di Malaysia tentang kelapa sawit Itu sampai bagaimana mereka mengembangkan Zero waste di industrinya Kemudian juga kluster industri-industri yang perlu dikembangkan Nah ini saya kira sesuatu yang perlu kita fikirkan Bagaimana desain pembangunan yang memang berdasarkan komoditi Dan dipatuhi oleh semua institusi Jangan sampai kita ini membuat desain pembangunan Tetap saja masing-masing bekerja sesuai dengan apa maunya Bukan apa yang seharusnya Sampai hari ini Bapak Banyak pengusaha menjadi kaya Tetapi peneliti kami Tidak sepeserpun memperoleh uang Dari teknologi yang sudah digunakan Karena kami ingin Berjalan sesuai aturan Belum ada aturan Dari pemerintah sampai saat ini Intellectual property Rally provide itu Agar dapat dibayarkan ke peneliti Secara resmi Riset ini mestinya juga Bapak mungkin Pak Menteri bisa mendorong kami Untuk dapat memperoleh hak para peneliti Yang sekaligus kami gunakan Untuk meningkatkan kemampuan risetnya Dan bahkan sebenarnya ingin menyekolahkan Untuk yang sudah Sudah lewat usia Karena umumnya Biasiswa hanya untuk yang usia 35 tahun ke bawah Tapi yang usia 35 tahun ke atas Tidak ada Pak yang mau memberi Biasiswa Nah kalau itu adalah Selektur property right ini dapat kami peroleh Dapat mendorong Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang sudah Usianya lebih dari 35 tahun Jadi saya kira Pak Menteri langsung aja Menjawabnya Inilah sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah Saya sendiri oleh Bapak Presiden diminta Bagaimana menghilangkan tumpang tidih Riset Sekarang itu sudah ada Instrumen ya MP3E ini sebetulnya Alat untuk penelitian Mengkoordinasikan Ya Mensinergikan Jadi pertama Saya kemarin mengunjungi Puslit bank PPU ya Saya sangat Sangat melihat ya Memang PPU itu Bergerak dari demand driven Apa sebetulnya permasalahan di lapangan Lalu dibuat Researchnya Tetapi Pemanfaatnya baru Sekala Prototype Dan digunakan di lingkungan sendiri Nah bagaimana Sebetulnya dalam Proses dari penemuan Sampai ke Punya pengaruh sosial ekonomi Itu kan inovasi itu Sebetulnya sampai ke Pengaruh sosial ekonomi Nah menjadi permasalahan Ada beberapa regulasi Yang tadi Jangan sampai Para peneliti juga Tidak dapat apa-apa Menderita ya Nah ini Peraturan sedang Sedang apa Dibuat ya Kemarin saya dengan Bapak Menteri BU sudah Sudah mendiskusikannya Saya kira Di berbagai Kementerian dan lembaga Itu akan ditemukan Hal yang sama Jadi Kalori Oaxistek itu Mengapresiasi Beberapa Temuan-temuan Bukan hanya dari Inventor Pemerintah saja Termasuk Inventor Swasta pun Itu bagian dari Apresiasi Nah ini Dengan adanya Apresiasi Untuk Inovasi 103 Tahun ini Tahun depan 104 Ya dari itu Adalah puncak gunung es Yang bisa Kami angkat Tetapi Sebenarnya yang menjadi Penting bagi Kita adalah Adanya interaksi Adanya media Untuk melakukan Kolaborasi Itu yang menjadi Penting Antara Para Inventor Dengan dunia usaha Masing-masing punya Kebutuhan Pemerintah Lebih berperang Di Membangun ekosistem Yang kondusif Itu mungkin Secara umum jawaban Yang bisa saya Sampaikan Baik terima kasih banyak Bapak Menteri Apa yang disampaikan Itu betul Bahwa duplikasi Kegiatan Pemetaan Kemampuan Ini kan Kita perlukan Nah Upaya-upaya Karya ini Sebenarnya sudah ada Misalnya fokus Group discussion Kemudian membahas Cara bersama-sama Apa yang menjadi Kegiatan bersama Tapi dengan Adanya MP3I ini Kan tiba-tiba Kita ada fokus Misalnya Jembatan Membangun Jembatan Selat Sunda Nah tiba-tiba Dengan adanya Headline Seperti Membangun Jembatan Selat Sunda Itu Balitbang BU Bisa memberikan Langsung Angkat tangan Bahwa kami bisa Kontribusi disini BPPT disini Dembaga lain Juga bisa Kontribusi Dengan sendirinya Tadi Tumpang tin Dan duplikasi Ini bisa Terreduksi Karena Kita sekarang Menjadi fokus Pada Apa yang Sudah jadi Judul Dari kegiatan utama Itu Nah ini yang tadi Saya maksudkan Bahwa dengan Cara begini Ini sebetulnya MP3I juga bisa Menjadi pemicu Bagi Terkonsolidasinya Kekuatan-kekuatan Di Badan-badan Lipbang ini Tapi juga Kita Mengacu pada Kegiatan-kegiatan Yang berorientasi Pada pelaksanaan Kegiatan itu Tidak lagi Misalnya kita Membuat Kegiatan yang Misalnya Tidak terkait Dengan Jembatan Selat Sunda Nah ini Sebagai contoh Dan tadi Kelapa Sawit Juga saya Sampaikan Kalau begitu Universitas Seriau itu Fokusnya Kelapa Sawit Aja Misalnya Atau di Maluku itu Fokusnya Di Perikanan Saja Tapi kan Harus ada Pekegiatan Besar Yang Mampu Menampung Dari Apa yang Dihasilkan Inovasi-inovasi Dari Para Cendikiawan Universitas Dan Lipa Galimbang Masih Ada lagi Pertanyaan Yang dari Flor Silahkan Silahkan Penelitian Yang ada Baik di Perguruan Tinggi Maupun di Lembaga Penelitian Umumnya Masih Skala Lab Laboratori Sangat Masih Jauh Untuk Menuju Ke Industri Jadi Kadang-kadang Industri Tidak Mau Tahu Yang penting Aku Tinggal Produksi Nah Ini Sebuah Hollow Middle Karena Skala Lab Menuju Industri Tanpa Ada Validasi Di Tingkat Scale Up Atau Skala Pilot Misalnya Itu Masih Sangat Jauh Kita Tetap Main Berkutik Terus Seperti Permainan Tidak Pernah Berpikir Ke arah Industri Jadi Sangat Sangat Seingin Mudah-mudahan Pak Menteri Mewujudkan Keinginan Yang sudah Ada Membangun Hospitech Ini Menjadi Suatu Laboratori Yang Skala Pilot Untuk Bidang Apa Saja Tadi Pak Gun Sangat Tahu Kalau Industri Farmasi Itu Sangat Perlu Untuk Skala Pilot Supaya Sangat Ridi Untuk Diproduksi Di Skala Industri Kemudian Desain Kebijakan Nasional Industri Sekali lagi Ini kan sambil Jalan Ini desainnya Muncul Nanti Jadi MP3 ini Memang Comprehensif Sudah Proyek-proyeknya Sudah Ada Nah Sekarang Apa yang harus Dilakukan Perundang-undangan Kalau ada Yang tidak Harmonis Mau dirubah Peraturan Presiden Pemerintah Tidak Harmonis Ganti Kepres Perpres Ganti Ini Not Business As usual Presiden Yang menyampaikan Demikian Jadi Kalau ada Yang tidak Harmonis Dengan Apa Yang sudah Menjadi Rencana Ini Akan Di Perbaiki Akan Disempurnakan Nah Ini Nanti Akan Membaik Ini Semuanya Karena Ada Sistem Pelaksanaan Dan Ada Sistem Pengendalian Kalau ada Yang tidak Jalan Pasti Botal Liking Itu Akan Dilihat Dimana Masalahnya Kemudian Terkait Dengan IPR Nah Ini Memang Pada Saat Ini Setahu Saya Memang Dilakukan Dengan Kebijakan Institusi Kalau Di BPPT Sebagai Contoh IPR Kita Itu Kita Bisa Melakukan Lisensi Misalnya Saja Yang Saat Ini Sebagai Contoh Yang Sudah Dilisensi Oleh Industri Itu Adalah Alat Untuk Perisalah Notulensi Dari Kegiatan Secara Otomatis Yang Mengkonversi Pembicaraan Kita Ini Menjadi Risalah Secara Terkulis Bisa Diringkas Itu Saat Ini Diproduksi Oleh PT-IT Dan Lisensinya Itu Masuk Ke PNBP BBPT Dari PNBP Ini Kemudian Didistribusikan 40% Dari License fee Ini Ini Menjadi Hak Dari The Truth Inventors Para Pelaku Pengembang Dari Teknologi Ini Kemudian 40% Lagi Itu Kepada Unit-unitnya 20% Kembali Kepada Pusat BBPT Jadi Ini Kita Atur Demikian Sehingga Penelitinya Perekayasannya Tidak Tidak Cuma Gigit Jari Seperti Yang Ibu Sampaikan Tadi Saya Kira Itu Sebagai Gambaran Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Kita Berikan Kesempatan Kepada Masing-masing Panelist Untuk Memberikan Harapan Himbauan Ataupun Kesimpulan Apa Sebetulnya Yang Setelah Kita Mendengar Semua Paparan Ini Apa Yang Mesti Kita Lakukan Sekarang Secara Kompak Triple Helix Akademisi Lembaga Penelitian Sektor Dunia Usaha Dan Pemerintah Sebagai Regulator Akadem Indonesia Mengharapkan Bahwa Apa Yang Dihasilkan Inovasi Itu Bisa Digunakan Di Dunia Industri Dan Akhirnya Bermanfaat Bagi Kesalahan Rakyat Yang Kita Buka Untuk Segera Yaitu Komunikasi Jadi Komunikasi Hasil Yang Dicapai Yang Melalui Menry Stek Bisa Diberikan Kepada Dunia Usaha Dan Begitu Nanti Juga Kadin Indonesia Akan Mengadakan Inventarisasi Teknologi Apa Yang Sebetulnya Perlu Dikembangkan Dan Kita Bisa Serahkan Untuk Dikembangkan Kepada Riset Dan Teknologi Saya Kira Itu Yang Diarapan Kadin Indonesia Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Usaha Dan Bangsa Kita Berharap Pemerintah Dengan Aspirasi Yang Ada Mampu Membangun Ekosistem Yang Kondusif Bagi Tungguhnya Kuala-kuala Operasi Antara Peneliti Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Usaha Juga Saya Kira Penuh Banyak Kepentingan Kementingan Keinginan Keinginan Untuk Meningkatkan Kapasitasnya Untuk Membangun Daya Saing Dan Disini Dari Peneliti Juga Mampu Memberikan Apa Yang Diputuhkan Oleh Dunia Usaha Sehingga Produk-produk Inovasi Itu Bisa Mensejahtarkan Rakyat Saya Kira Apa Yang Menjadi Topik Bahasan Pada Hari Ini Memang Merupakan Salah Satu Yang Ditunggu Hasilnya Oleh Masyarakat Dan Sekali Lagi Memang Adanya Program Yang Dicanakan Oleh Pemerintah Pembangunan Sistim Inovasi Ada Program MP3I Dan Sebagainya Ini Merupakan Opportunity Bagi Kita Kesempatan Bagi Kita Untuk Berkolaborasi Lebih Baik Lagi Apa Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Saya Kira Teringat Kepada Waktu Pimpinan Fraun Boefer Datang Ke Indonesia Dan Dia Mengatakan Satu Hal Money Must Create Money Through RMD Inilah Jadi Kuncinya Kalau Kita Meluarkan Uang Uang Itu Penelitian Maka Dari Uang Penelitian Mesti Tetap Menghasil Uang Lagi Dari Komersialisasi Produk Ini Saya Kira Penting Sekali Dan Yang Kedua Kembali ABG Membangun Ekosistem Yang Kondusif Bagi Tungguhnya Kolaborasi Antara Peneliti Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Usaha Tunggu 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 Dunia Tunggu Ini saya kira penting sekali. Dan yang kedua, kembali lagi, ABG ini potensinya besar sekali. Tetapi mesti disatukan. Nah, penyatuannya kembali lagi adalah alangkah melalui Science Park, Pak. Karena Science Park ini, ABG-nya itu akan berkumpul. Dan dengan demikian, tukar pikiran terjadi, dan nantinya penelitian itu bukan menghasilkan just for research-for research, tapi pada akhirnya menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Dan ketiga, ini tentunya semuanya adalah untuk menghilangkan kemiskinan, Pak. Dan kemiskinan ini yang menjadi masalah utama. Pak, bisa diatasi hanya kalau ada kerjasama yang baik sekali antara ABG ini, Pak. Terima kasih. Saya pikir semua bahan, semua masukan bagus-bagus semua tinggal bagaimana kita meramu. Kita harapkan Kadin Indonesia akan memberikan masukan yang sangat berarti. Kita tunggu. Teman-teman dari media masa juga kita harapkan menjadi pendorong. Supaya teknologi menjadi ikon kita. Bila perlu ciptakan rubrik teknologi di semua media masa. Apabila pengusaha ingin mencari tahu update teknologi, dia tinggal baca koran dan dia tahu peluang-peluang apa yang ada. Ini kita harapkan demi memajukan bangsa kita bersama. Terima kasih sekian. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart People, demikian dialog spesial Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011. Saya Wika Wijayanti, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang di ITEC Talk, Smart Program for Smart People. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.